Al-Fatihah 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 Semoga Allah rida Dan meridai Bahawa Nabi kita Muhammad SAW bersabda Law anna ahadakum Iza ata ahlahu Kala bismillah Allahumma jannibna syaitan Wajannib syaitanama Razakotana Faqudia baynahuma Waladun lam yadurrahu Muttafaqun alai Yang artinya Andai kata Salah seorang diantara kalian Ketika Hendak mendatangi Keluarganya yaitu Istrinya Itu maksudnya Hendak bergaul Kemudian ia mengatakan Bismillah Ya Allah jauhkanlah kami Dari syaitan Atau jauhkanlah syaitan dari kami Dan jauhkan syaitan Pada apa-apa yang telah engkau Kaluniakan kepada kami Maka jika Allah takdirkan Dari bercampur tersebut Seorang anak Maka Maka Ia Tidak akan Mampu Memadaratkan Sahabat gemba Islam Rahimani Warahimukumullah Hadis yang mulia ini Mengajarkan kepada kita Sebuah doa Itu doa Itu doa Tadkala kita Hendak Bercampur Dan doanya Sangat pendek Allahumma Jannibna Syaitan Wajannib Syaitanama Rozakotana Maka Hendaklah Kepada setiap Pasangan Yang Hendak bergaul Mesti Membaca Dua Kemudian Dalam Riwayat Lain Dalam Riwayat Imam Bukhari Saja Nabi Kitab Muhammad S.A.W. Menyebutkan Lam Yadurrahu Syaitan Abadan Bahwa Syaitan Tidak Akan Mampu Memadaratkan Selama Lamanya Tadkala Suami Istri Hendak Bergaul Berdoa Seperti itu Nah Kemudian Disini Para ulama Berbeda Pendapat Apa Maksud Memadaratkan Kurang Lebih Ada Enam Pendapat Tentang Maksud Bahwa Syaitan Tidak 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 Akan Memadaratkan Kepada Keturunan Yang Apabila Hendak Bergaul Berdoa Allahumma Jannibna Syaitan Wajan Yang pertama Maksudnya adalah Bahwa Syaitan Tidak Mampu Memadaratkannya Andahu La Yusallitu Alayhi Syaitan Wa Min Ajli Barakat Tasmiah Yang pertama Bahwa Syaitan Tidak Mampu Menguasai Karena Sebab Keberkahan Doa Tadi Syaitan Tidak Mampu Menguasai Tidak Mampu Muatak Atik Tidak Mampu Ikut Campur Kepada Anak Tersebut Yang kedua Annahu La Yusri Awu Asyaitan Syaitan Tidak Mampu Mengalahkannya Alias Syaitan Dengan Kita itu Senantiasa Berperang Cuman Dia Ghaib Tidak Kelihatan Dia Senantiasa Menghiasi Maksiat Dengan Keindahan Senantiasa Menghiasi Ketaatan Dengan Kebencian Maka Apabila Seseorang Berdoa Seperti itu Sebelum Bergaul Maka Syaitan Akan Kalah Senantiasa Kalah Tidak Mampu Untuk Mengalahkan Keterunan Yang Lahir Kerana Sebelum Berdoa Seperti Tadi Maksud Yang Ketiga Bahwa Syaitan Tidak Mampu Memotorotkan Maksudnya Adalah Bahwa Syaitan Tidak Mampu Memotorotkan Badannya Alias Dengan Izin Allah Anak Tersebut Senantiasa Sehat Kuat Kekar Tidak Tidak Laya Atau Tidak Lemah Karena Dia Tidak Mampu Digoda Oleh Syaitan Yang Keempat Maksud Bahwa Syaitan Tidak Mampu Memotorotkan Beliau Menukil Perkataan Ibnu Daki Qilid Rahimahullah Bahwa Yahtamilu Alla Yadurrahu Fi Dinihi Aydan Maksud Yang Keempat Bahwa Syaitan Tidak Mampu Memotorotkan Maksudnya Adalah Syaitan Tidak Mampu Memotorotkan Dalam Hal Agama Anak Tersebut Syaitan Tidak Akan Bisa Menyesatkan Akidah Keyakinan Pada Anak Tersebut Karena Sebab Berdoa Sebelum Bergaung Yang Kelima Ad-Dawudi Mengatakan Bahwa Maksud Lam Yadurrahu Ae Lam Yuftin Hu Andinihi Ilal Kufri Maksudnya Bahwa Syaitan Tidak Akan Menggodanya Menggoda Agama Tersebut Kepada Kekafiran Jadi Syaitan Tidak Akan Mampu Menggoda Agama Keyakinan Anak Tersebut Kepada Kekafiran Dan beliau Ad-Dawudi Mengatakan Bahwa Maksud Tidak Mampu Menorotkan Bukan Maksudnya Adalah Ia Terbebas Dari Yang Namanya Maksiat Alias Orang Tersebut Maksiat Terjerumus Kepada Maksiat Karena Kita Manusia Normal Tetapi Dalam Masalah Agama Masalah Keyakinan Syaitan Tidak Mampu Untuk Menggodanya Kemudian Yang Terakhir Dari Maksud Bahwa Syaitan Tidak Mampu Menggoda Memadrotkannya Annalaha Yahfadu Hadhal Mawluda Min Masjid Syaitan Wa Adahu Bahwa Allah S.W.T. Akan Senantiasa Menjaga Anak Tersebut Dari Sentuhan Syaitan Dan Juga Cercaannya Jadi Syaitan Tidak Mampu Menyentuhnya Apalagi Menggodanya Karena Sebab Keberkahan Doa Tadi Yang Dituntun Atau Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad S.W.T. Sahabat Gemah Islam Warahim Warahim Itu Kurang Lebih Poin Yang Ketiga Dari Langkah-langkah Mendidik Anak Berdasarkan Al-Quran Sunnah Yaitu Berdoa Sebelum Bergaul Selanjutnya Poin Yang Keempat Dan Insya Allah Mungkin Poin Yang Keempat Ini Akan Kita Lanjutkan Setelah Jidah Berikut Ini Barakallahu Sahabat Gemah Islam Warahim 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 Poin Yang Keempat Dari Langkah-langkah Praktis Dalam Mendidik Anak-anak Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Al-Quran Adalah Mula Hadatul Ummi Fi Athna Il Hamli Memperhatikan Istri Ini Bagi suami Ketika Hamil Memperhatikan Istri Atau Pasangan Ketika Hamil Nah Apa Manfaat Yang Akan Didapatkan Tentunya Bagi Suami Kelak Istri Terutama Yang Sedang Hamil Dan Anak Yang Akan Lahir Maka Sungguh Besar Manfaatnya Yang Kelak Akan Dirasakan Oleh Keluarga Nah Disini Ada Hal Yang Mesti Dijauhi Oleh Ibu Yang Sedang Hamil Atau Misalnya Bapak Atau Suami Yang Mendampingi Istri Dan Ini Akan Terwujud Kalau Semuanya Kerja Sama Tidak Misalnya Seling Mengandalkan Misalnya Suami Mengandalkan Ah Biar Ajakan Istri Yang Hamil Saya Suaminya Kerja Di Luar Maka Saya Bebas Misalnya Atau Misalnya Istri Yang Sangat Perhatian Butuh Perhatian Kepada Pasangannya Atau Suaminya Alias Ia Tidak Melakukannya Terkecuali Kalau Udah Diperhatikan Maka Ini Pun Tidak Bagus Untuk Dilakukan Jadi Hal Berikut Ini Hal Yang Mesti Diperhatikan Dan Dilakukan Oleh Suami Istri Terutama Istri Ketika Hamil Yang Pertama Bahwa Istri Dan Juga Suami Tidak Boleh Mengkonsumsi Obat Obatan Yang Membahayakan Terutama Istri Makanya Kita Dapatkan Kalau Kita Mungkin Ke dokter Ditanya Apakah Ibu Sedang Hamil Atau Tidak Kalaupun Mungkin Iya Atau Misalnya Ya Sedang Hamil Apakah Ada Efek Yang Mengganggu Kesehatan Dan Sebagainya Ini Tiada Rain Adalah Untuk Kemasrahatan Janin Kelak Agar Janinnya Sehat Agar Janinnya Kuat Sehingga Janin Selal Hari ini Tidak Merlepotkan Keluarga Karena Sakit-sakitan Maka Sebelum Timbulnya Penyakit Yang Akan Datang Karena Sebab Ketereroran Suami Istri Maka Yang Pertama Menghindari Mengkonsumsi Obat-obatan Yang Membahayakan Apalagi Obat-obatan Tersebut Yang Terlarang Yang Kedua Mesti Seorang Istri Menghindari Al-A'mal Syakah Pekerjaan Pekerjaan Yang Berat Atau Beban-beban Kenapa demikian Karena Dengan Sorang Kerja yang Berlebihan Atau Berat Akan Mempengaruhi Kekuatan Ibu Yang Sedang Hamil Sehingga Akan Lemah Sehingga Tidak Kita Sini Mendapatkan Mungkin ada Isi yang Keguguran Atau Atau Isi yang Allah Takdirkan Tidak Jadi Hamilnya Dan lain Sebagainya Di antaranya Karena Sebab Istri Terlulah Dalam Bekerja Dan Terkadang Namanya Istri tersebut Lelah Bukan Hanya Pekerjaan Pikiran Juga Pikiran Yang Menjadikan Istri Mikir Berat Atau Mikir Yang Terlalu Susah Ini pun Hal yang Akan Mempengaruhi Kehamilan Istri Nah Disini Perlu Kejidak Sama Keluarga Misalnya Suami Terutama Atau Misalnya Istri Yang Udah Memiliki Anak Yang Agak Besar Maka Berilah Perhatian Kepada Anak Senantiasa Beritahu Atau Membriefing Anak Anak Bahwa Saya Sedang Hamil Atau Ibu Sedang Hamil Sekian Bulan Doanya Mudah-mudahan Adik Yang Dalam Kandungan Dalam Padaan Sehat Tidak Merepotkan Dan Sebagainya Maka Kalau misalnya Keluarga Udah Mengerti Insyaallah Akan Memudahkan Kehamilan Hingga Janin tersebut Lahir dengan Selamat Dan diantara Juga Yang Terpenting Dari Pesikis Perempuan Senantiasa Ditenangkan Biasanya Isi yang Selanghamil Ini Minta Macam Macam Minta Yang Mungkin Aneh Aneh Terkadang Sudah Dikasih Nggak Dimakan Atau Dimakan Dimuntahkan Dan Lain Sebagainya Maka Maka Di sini Pesikis Seorang Istri Harus Dikuatkan Dan Untuk Menguatkan Pesikis Istri Tidak Yang Terbaik Peran Suami Terutama Mengarahkan Dan Memimbing Agamanya Karena Dipastikan Perempuan Ketika itu Apalagi Hamil Muda Usia Tiga Bulan Atau Empat Bulan Bahkan Mungkin Dari Dua Bulan Tiga Bulan Itu Masa Rawan Di mana Istri Mungkin Tidak Senang Kepada Suami Sementara Harus Membutuhkan Suami Maka Disini Sangat Penting Peran Suami Terutama Menguatkan Pesikis Istri Sahabat Gemba Islam Rahimah Kemudian Poin Yang Ketiga Yang Mesti Dihindari Oleh Ibu Yang Sedang Hamil Adalah Itu Meraka Tidak Boleh Meraka Baik Suami Terutama Istri Yang Sedang Hamil Dan Tidak Hamil Alias Larangan Merokok Baik Ketika Hamil Atau Tidak Hamil Terutama Sedang Kondisi Hamil Maka Mesti Dihindari Yang Namanya Merokok Disini Sebutkan Bahwa Suami Istri Tidak Merokok Kemungkinan Karena Kehidupan Suami Istri Di Satu Rumah Nah Bagaimana Kalau Misalnya Suami Istri Masih Nebeng Sama Keluarga Atau Sama Mertua Kalau Suami Mungkin Kemertua Atau Istri Kemertua Maka Maka Dipastikan Di rumah Tersebut Tidak Ada Yang Merokok Nah Bagaimana Caranya Kita Terus Serang Kepada Keluarga Bahwa Saya Ingin Menghasilkan Keluarga Yang Sehat Atau Ingin Janin Dalam Perut Sehat Sehingga Dimudahkan Dalam Proses Hamil Dan Juga Nanti Kelahiran Maka Kita Bermusyawarah Atau Diskusi Atau Minta Perhatian Dari Keluarga Agar Tidak Ada Yang Merokok Di rumah Tersebut Nah Bagaimana Kalau Misalnya Kita Di Lingkungan Yang Perokok Seperti Mungkin Kita Tinggal Di Kontrakan Yang Mes Yang Terdiri Dari Beberapa Kepala Keluarga Dan Dipastikan Kalau Misalnya Keluarga Tersebut Tidak Akan Sama Dipastikan Baik Misalnya Kebiasaannya Atau Pergaulannya Maka Disini Suami Harus Menempatkan Istri Agar Terbebas Dari Asap Rokok Syukur Syukur Seorang Suami Mampu Untuk Memberikan Pengertian Kepada Tetanggan Yang Merokok Agar Misalnya Asapnya Tidak Keluar Atau Tidak Mengganggu Tetanggan Yang Sedang Sedang Hamil Maka Disini Sangat Membantu Peran Suami Tadkala Hidup Di Lingkungan Yang Merokok Kita Berok Kepada Allah Semoga Allah Menjauhkan Kita Dan Keluarga Dari Lingkungan Yang Perokok Kemudian Poin Yang Keempat Poin Yang Mesti Dihindari Dari Seorang Ibu Yang Sedang Hamil Yaitu Mengkonsumsi Al-Mukhaddarot Wal-Muskirot Tidak Mengkonsumsi Narokobat Narkobat Atau Hal-Hal Yang Memabukan Pokoknya Apa Aja Jenis Yang Memabukan Atau Mengkonsumsi Narkobat Alhamdulillah Maka Mutlak Selain Hukumnya Haram Dan Juga Akan Membahayakan Bagi Janin Yang Ada Di Dalam Perut Ibu Di Antara Bahaya Bahwa Seorang Keluarga Terutama Ibu Yang Mengkonsumsi Narkoba Pertama Yuridutifla Mudminen Akan Melahirkan Seorang Anak Yang Kecanduan Terhadap Narkoba Jadi Selain Bahwa Seorang Anak Akan Kecanduan Narkoba Karena Lingkungan Terpergaulan Diantaranya Karena Pengaruh Dari Keluarga Yaitu Ibu Atau Bapaknya Yang Nau Dibillah Pengkonsumsi Narkoba Kenapa Seorang Anak Akan Menjadi Pencandu Narkoba Apabila Ibunya Peminum Narkoba Di Annal Janina Yata Ghadda Bi Ghadda Il Ummi Karena Anak Itu Ia Akan Makan Akan Mengkonsumsi Apa Yang Dikonsumsi Oleh Ibunya Maka Disini Mutlak Wajib Dihindari Oleh Seorang Ibu Yang Sedang Amin Sahabat Nama Isra Rahimah Nia War Rahimah Kumullah Itu Empat Poin Yang Mesti Dihindari Oleh Keluarga Terutama Isri Yang Sedang Amin Kemudian Berikutnya Kalau tadi Dihindari Sekarang Mesti Dilakukan Mesti Dilakukan Oleh Seorang Ibu Atau Keluarga Baik itu Suami Terutama Istri Tatkala Lahir Anak Tatkala Lahir Anak Maka Maka Ia Mesti Memberikan Kabar Gembira Kabar Gembira Dengan Kelahiran Momongan Yang Allah Titipkan Kepada Kepada Kita Maka Layaknya Seorang Muslim Iza Ruziqo Bimawludin Fa Innahu Yusannu Lahul Bisharah Indal Wilada Maka Hukumnya Sunnah Seorang Muslim Apabila Diberikan Amanah Berupa Anak Untuk Memberikan Kabar Gembira Tentang Kelahiran Anak Tersebut Ada pun Dalil Yang Menerangkan Dianjurkannya Memberikan Kabar Gembira Kepada Keluarga Yang Ditipkan Anak Di Antaranya Allah Berfirman Dalam Surat Mariam Surat Yang Ke 19 Ayat 7 Allah Berfirman Ya Zakaria Inna Nubashiruka Bighula Minismuhu Yahya Wahid Zakaria Sungguhnya Kami Memberimu Kabar Gembira Dengan Seorang Anak Yang Akan Lahir Bernama Yahya Kemudian Dalam Surat As-Salfat Ayat Ayat 101 Allah Pun Memberikan Contoh Kepada Kita Bahwa Apabila Kita Lahir Seorang Anak Harus Memberikan Kabar Gembira Allah Memfirman Rabasharan Lahu Bilhulamin Halim Dan Kami Telah Memberikannya Kabar Gembira Dengan Kelahiran Seorang Anak Yang Yang Berbaik Budi Kemudian Dalam Ayat Lain Allah Bafirman Wabasharnahu Bi Ishaq Nabiyam Minas Salihin Dan Kami Telah Memberikannya Kabar Gembira Dengan Kelahiran Ishaq Seorang Nabi Dari Golongan Orang-orang Yang Salih Kemudian Kemudian Dalam Ayat Lain Allah S.W.T. Berfirman Dalam Sat Ali Imran Ayat 45 Dan Ingatlah Ketika Malaikat Berkata Wahai Mariam Sesungguh Allah S.W.T. Memberimu Kabar Gembira Dengan Sebuah Kalimat Darinya Atau Kata Darinya Yaitu Bernama Masih Nisa Ibn Mariam Jadi Nisa Puternya Mariam Yang Akan Menjadi Wajihan Fidunia Wal Akhirah Korang Termuka Di Dunia Dan Di Akhirah Sahabat Gambar Islam Rahimani War Rahimakum Allah Ini Kurang Lebih Empat Contoh Ayat Yang Menganjurkan Bahwa Apabila Seorang Keluarga Diberikan Kaluni Anak Maka Ia Disundahkan Untuk Membelikan Kabar Gembira Sahabat Kemudian Berikutnya Apabila Anak Lahir Kalau tadi Yang pertama Memberikan Kabar Gembira Yang kedua Sujud Syukur Seorang Keluarga Apabila Diberikan Kenikmatan Atau Lahir Anak Terutama Dianjurkan Untuk Sujud Syukur Sujud Syukur Adalah Sujud Kepada Allah S.W.T Yang Dilakukan Hanya Satu Kali Sujud Saja Karena Sujud Ini Banyak Ada Sujud Tilawa Sujud Sahwi Sujud Syukur Diantaranya Kalau Sujud Sahwi Sujud Sujudnya Dua Kali Ada pun Sujud Syukur Sujud Tilawa Dilakukan Satu Satu Kali Nah Sujud Syukur Ini Sujud Yang Lakukan Satu Kali Karena Mendapatkan Nikmat Atau Terhindar Dari Madorat Jadi Dianjurkan Sujud Syukur Tak Kala Mendapatkan Nikmat Atau Terhindar Dari Madorat Nah Maka Seseorang Apabila Diberikan Nikmat Oleh Allah S.W.T Di Antaranya Dengan Kelahiran Anak Maka Ia Mesti Sujud Syukur Sebagai Tanda Rasak Syukur Kepada Allah Diberikan Kalunia Berupa Anak Karena Kita Tahu Diantaranya Dan Ini Sudah Takhtir Allah Allah Menikahkan Laki Dan Perempuan Tetapi Belum Allah Karuniai Momongan Dan Ingat Bahwa Allah Memberikan Anak Keterunan Laki Dan Perempuan Kepada Siapa Saja Yang Ia Kehendaki Oleh Karena Itu Bagi Siapa Yang Allah Belum Takdirkan Memiliki Keterunan Tidak Bersedihati Kenapa Karena Pasti Allah Belum Menghendaki Kita Hanya Diperintahkan Untuk Ikhtiar Dan Berdoa Kepada Allah Memohon Kepada Allah Agar Diberikan Keterunan Sahabat Gemah Islam Rahimani War Rahimankum Allah Maka Hukum Sejujudah Syukur Disini Dianjurkan Dianjurkan Tadkala Mendapatkan Kenikmatan Dan Juga Terhindar Dari Mahal Ada pun Dalil Bahwa Kita Dianjurkan Tadkala Mendapatkan Nikmat Untuk Sejujud Syukur Sebuah Hadis Yang Mulia Hadis Yang Diriwayatkan Melima Mabudawud Rahimahullah Yang Meriwayatkan Bahwa Ida Ja'ahu Ma Yasurruhu Khara Sajidan Syukran Allah Ta'ala Bahwa Kudbah Kita Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Apabila Datang Kepada Beliau Sallallahu Sallam Kabar Yang Menggembirakan Beliau Tersungkur Syujud Sebagai Tanda Syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Sebagai Umatnya Di antara Tanda Cinta Kita Kepada Rasul Kita Muhammad Sallallahu Sallam Melakukan Syukur Tadkala Mendapatkan Kenikmatan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Dalam Hadis Lain Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wata'ala Wata'ala Bersabda Inni Sa'altu Rabbi Washa'faktu Li Ummati Fa'a'tani Sulusa Ummati Fa'kharartu Sajidan Lirabbi Suma Rafa'tu Raksi Fasa'altu Rabbi Li Ummati Fa'a'tani Sulusa Ummati Fa'kharartu Sajida Lirabbi Syukran Suma Rafa'tu Raksi Fasa'altu Rabbi Li Ummati Fa'a'tani Sulusal Akhar Fa'kharartu Sajidan Lirabbi Yang artinya Sesungguhnya Aku Telah memohon Kepada Rabbku Agar Aku Memberikan Syafaat Kepada Umatku Kemudian Allah S.W.T Memberikan Sepertiga Untuk Umatku Maka Aku Melakukan Sujud Sebagai Tanda Syukur Kepada Rabbku Kemudian Aku Mengangkat Kepalaku Dan Aku Mohon Kepada Allah Kepada Rabbku Untuk Umatku Kemudian Ia Memberikan Kepadaku Sepertiga Untuk Untuk Umatku Dan Aku Pun Sujud Syukur Sebagai Tanda Syukur Kepada Allah Kemudian Aku Mengangkat Kepalaku Dan Memohon Kepada Allah Kepada Rabbku Untuk Umatku Kemudian Allah Memberikan Kepadaku Sepertiga Yang Lainnya Alias Kalau Sepertiga Ditambah Sepertiga Berapa Menjadi Satu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada Rasul kita Muhammad S.A.W Bahwa Sepertiga 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 Allah Memberikan Sebagai Syafaat Bagi Umat Nabi Kita Muhammad S.A.W Kelap Di Akhir Maka Ini Kabar Gembira Kepada Kita Yang Telah Allah Berikan Kabar Gembira Tersebut Melalui Sana Rasul kita Muhammad S.A.W Dan Tadkala Allah Memberikan Kabar Gembira Tersebut Kepada Rasul kita Muhammad S.A.W Beliau S.A.W Syukur Sebagai Tanda Terima Kasih Kepada Allah S.A.W S.A.W Kemudian Dalam Ashar Kalau tadi hadis Nabi kita Muhammad S.A.W Yang Mulia Bahwa Ashar Yang Mulia Yang Diterima Dari Abu Bakar Afsiddiq Semoga Allah Rida Dan Meradainya Beliau Sujud Syukur Tadkala Sampai Kepadanya Kemenangan Yamamah Jadi Abu Bakar As-Siddiq Semoga Allah Rida Meradainya Sebagai Tanda Syukur Kemenangan Maka Iyau Melakukan Sujud Syukur Kemudian Yang Berikutnya Asal Dari Ka'ab Bin Malik Semoga Allah Rida Dan Meradainya Iyapun Telah Syukur Tadkala Diberikan Kabar Gembira Diterimanya Tawbat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sahabat Kementer Islam Warahimani Warahimu Maka Itu Beberapa Contoh Bagaimana Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wata'ala Sahabat Juga Para Sahabat Mereka Melakukan Sujud Syukur Tadkala Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Kabar Gembira Maka Kita Pun Sama Pertada Cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Maka Tadkala Diberikan Kabar Gembira Kita Melakukan Sujud Syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Sujud Syukur Ini Bukan Hanya Dilakukan Tadkala Mendapatkan Nikmat Dan Juga Dilakukan Tadkala Kita Terhindar Dari Madarat Atau Musibah Sahabat Gembira Islam Warahimani Warahimu Allah Mungkin Itu Saja Lampak Kami Sampaikan Dari Poin Poin Tentang Langkah Praktis Dalam Mendidik Anak Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Buah Kaya Dari Syekh Abdussalam Ibn Sulaiman Hafidhallahu Ta'ala Dan InsyaAllah Kita Akan Lanjutkan Dalam Pertemuan Selanjutnya Barakallahu Fikun Pertemuan Siiting Pertemuan Sinjun Pertemuan Dalam Yang Sampaikan H Pert laid Bet B Cannone Nas Dis In H